Hai guys welcome back to my channel nama aku Vina hari ini aku mau review dan juga mau hapus makeup barang kalian jadi aku cuma pakai makeup di bagian muka dan di bagian leher aku nggak pakai karena aku mau cuma mau hapus makeup di bagian muka gunakan 6 makeup remover yang aku punya saya kalau kalian berdasarkan just keep watching selamat menikmati 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 dua-duanya ini kurang membersihkan kalau untuk membersihkan maskara dan elaner dua makeup remover ini juga kurang ngebersihkan kalau untuk membersihkan merek bagian mata kalian harus hati-hati karena ini bentuknya yang gel sama ini yang lotion ditakut masuk ke mata dan bikin perih cleansing gel aloe vera dari oval ini pasti oleh situ ada kerasa sensasi dingin ya karena ada ada alkoholnya yang Viva ini enggak enggak kerasa apa-apa sih enggak ada sensasi dingin atau apa ya biasa aja jadi kalau dipilih dua-dua ini aku aku harus milih Viva sekarang kita lanjut ke makeup remover yang terakhir Pixi eye and lip makeup remover ini lebih membersihkan dibanding sama yang Pixi cleansing express untuk makeup mata lebih bersih menggunakan Pixi eye and lip karena sesuai banyak dikhususkan untuk mata dan bagian bibir tapi masih bisa kalian pakai untuk bagian ke menghapus me-up bagian wajah kalian Pixi cleansing express ini ada sensasi minnya terus aku agak kayak keganggu kalau untuk hapus me-up bagian mata karena ada sensasi minnya yang bikin apa ya kayak terasa segingin gitu terus agak perisi enggak sih gimana ya bilangnya ini juga pokoknya ada sensasi minnya Hai enggak ganggu menurut aku dan ini kalau untuk mascara dikurang ngebersihin tapi kalau ini dia bersih banget ini waktu aku beli kata mbak-mbaknya itu ini me-up remover tapi bisa sekalian toner dan waktu itu aku lagi jerawatan jadi aku pilih yang anti acne seluruhnya aku pernah coba yang warna biru yang brightening kalau nggak salah jadi kalau ditanya aku pilih dua ini pilih yang mana aku lebih yang ini Pixi eye and lip makeup remover secara keseluruhan dari enam makeup remover yang aku punya dari semuanya kalau ditanya aku harus pilih salah satu aku akan pilih Garnier pun tadi untuk membersihkan mascara sama eyeliner eyelinernya kurang bersih tapi aku tetap milihnya karena lebih nyaman aja di kulit aku dia enggak ada baunya dan ini juga udah all-in-one untuk wajah mata bibir jadi itu dia review singkat dari aku semoga membantu dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen cari makeup remover atau yang lagi bingung mau pilih makeup remover yang mana di video ini aku nggak bermaksud untuk menjelek-jelekkan suatu produk aku nggak bilang mana yang paling bagus dan mana yang paling jelek jadi disini hanya aku menunjukkan seberapa bersih makeup remover ini bisa membersihkan makeup yang dari aku jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel aku karena ada dua video baru dari Sabtu dan hari Minggu dan jangan lebar juga untuk nyalain notifikasinya supaya kalian tahu setiap aku upload video baru kalian bisa komen di bawah video apalagi yang harus aku buat so ya see you on my next video bye